apa? kita mau beli makanan pemalam nih kebap? oke kebap ya tapi ada kebap baru, ada namanya kebap hitam disana wooo aku belum tau deh coba ya nih bang, ini kebap hitamnya nih kita coba ya itu hitamnya apa sih mas? arang ya? biasanya kebanyakan dari yang tajun oh yang tajun, iya hai bang hai ketemu lagi review kan anakku samanya beda selera beda selera beda selera nih, tadi kita nyobain kebap hitam namanya kebap hitam bang? iya jadi nanti kita kasih lecuplikannya kita beli dimana dan ini kebap-kebap hitam coba kita buka langsung ajalah gak banyak cincong iya coba bang cobek daripada aku aku lihat terus nah lah kebap-kebapnya hitam lah kayak gosong ya kayak gosong terus gimana aku mau makan kalau gosong tarik hai makan dah Bismillah Bismillah letoy pegang-pegang ininya letoy nggak panas ini dari tadi ah keras begini gimana keras letoy keras coba 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 agak gigit keras letoy eh emak rasanya kayak gosong hmm bukan ini katanya sih kata abangnya pakai tinta cumi tinta cumi ya ini makan tapi bumbunya enak bang ini enak lagingnya enak bumbu saus tomate juga terasa enak dan ini ayah bi pesennya abang yang nggak pakai saus cabai tapi tetap enak tapi tetap enak nggak pakai saus cabai iya iya kalau katanya enak gimana abang suka nggak suka enakan kebak yang putih sama yang hitam enak enak enakan dua-duanya sih enak yang mana enak enak yang putih enak soalnya digigitnya mudah terus nggak letoy oh gitu sama juga oke yang putih ya ini yang hitam nggak oke letoy sama gigitnya susah oh kenyal ya iya berapa nilainya 1-10 5 5 bener nih iya bener nih ma soalnya letoy banget oh gitu susah makannya dari tadi kali ini gara-garanya didemin atau emang ini ya lembek itu kali ya yaudah ambil makan dulu ya oke jadi tadi ayah coba juga dan menurut ayah sih sebenarnya masih enak-enak aja jadi ayah berapa tapi emang kalau ayah kasih nilai sih ini ya 8 lah ya 8 kenapa kasih 8 karena eh si kulitnya enak bang gurih ada rasanya kalau yang kebab yang putih kayak biasa aja gitu rasanya plain aja datar terus ada teksturnya gitu bang rada-rada ada apa ya kayak ada teksturnya deh bang kayak ada kayak nggak halus gitu enak gitu enak sih pokoknya gitu sih kalau ayah mah sama mayonesnya dan dagingnya wangi terus gurih di mulut ayah enak ada manis-manis gitu itu kalau aku abis ya pendapat aku berubah nilainya gimana-gimana kalau Nabi seberapa jadinya sekarang nilainya jadinya paling 9 9 jadi 9 tadi kan 5 sekarang jadi 9 bener nih wangi soalnya daging sama mayonesnya wangi iya enak iya emang ada teksturnya ya ilah ikut-ikutin aja lagi tapi bener emang 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 berasa akan bedakan si kulitnya kan ya sama kayak kebab yang apa sama kebab yang warna putih kalau kebab yang putih itu kulitnya tebal banget soalnya iya tebal paling tebal itu sih aku tapi enak juga iya enaknya senilai 10 10 kalau yang putih malahan oke berarti beda satu angka ya temen-temen ya kalau yang hitam sama yang putih itu beda satu angka buat Zaki gitu oke udah terima kasih udah nonton kalau misal ada ide-ide lagi bisa tulis di kolom komen kalau misalnya emang ada yang ini ini kita nggak di endorse ini produknya kita beli sendiri dan emang ini kita nge-review ya iseng-iseng aja jadi nggak ada disuruh siapa-siapa atau nggak dibayar sama siapa-siapa oke terima kasih udah nonton bye assalamualaikum bye bye bye